Intro 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 Begini caranya, tutupi pola Yang kita mau pambat dengan solasi kertas Habis itu Tulang Atau buat Garis Untuk tempat Kemal Yang mau kita potong Gambar sesuai dengan pola yang kita akan menjadi Sekarang kasih telah saja Ini Dengan polpen Setelah itu Cutter Pada bagian yang telah ditandai Ikuti Ikuti dengan Garis Tufflepane Setelah Sebelahnya juga Yang kita caput bagian yang Mau kita digun Atau kita cek Lihat Lihat Pembangun kantor yang salah segera Ini Untuk pengembangannya Terselah 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 Kita mau pakai warna hitam Ini Cet warna hitam Semprot pada bagian Yang telah kita buka Titis-tis Titis-tis saja Setelah 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 Bagian belakangnya kita kasih Variasi sedikit Atang di depan Nah Begini hasilnya Mungkin kurang tapi Nampak jelas Nanti kalau sederah Diclear Terang kelihatan Efeknya Terima kasih Lanjut ke trik selanjutnya Ini Setelah Proses terakhir Yang kita masuk Racing flag ke tadi Ini jadinya Ini cuma untuk sample contoh dasar Kalau pengembangannya terserah Setelah proses pengekeliran Dua kali Dan ini hasilnya Genisingnya Yang dimaksud Race flag Atau bendera balap Terus Tonton tutorial Dari saya Jolai Airbrush Trim Jangan lupa Like atau Subscribe ya